Alhamdulillah jumpa lagi dengan kami Rusdi Amawang anak kampung Kalimantan. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengupas fakta dan opini dari sudut pandang yang berbeda tentang honorer atau non-ISN Indonesia. Alhamdulillah ini merupakan kabar gembira bagi non-ISN dan juga kawan-kawan yang ingin mengikuti seleksi CPNS dan CPPPK tahun 2024 ini. Melalui situs resmi Menpanerbe Selasa 4 Juni 2024 berita ini dipublikasikan bahwa soal seleksi CASM sudah diserahkan oleh Pansel Nas. Dengan diserahkannya naskah soal ini kemungkinan sebentar lagi akan segera dibuka seleksi penerimaan CPNS dan CPPPK tahun 2024. Bagi kawan-kawan honore atau yang lainnya segera persiapkan diri kalian beserta persyaratan lainnya yang dibutuhkan dalam pendaftaran seleksi CASM tahun ini. Berikut berita selengkapnya terkait dengan penyerahan naskah soal dari Menpanerbe, Jakarta. Panitia Seleksi Nasional, Pansel Nas, pengadaan ASN tahun 2024 telah menerima naskah soal seleksi kompetensi dasar, SKD, calon pegawai negeri sipil, CPNS, dan naskah soal seleksi kompetensi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, PPPK. Naskah soal ditulis oleh 38 perguruan tinggi se-Indonesia. Naskah soal tersebut diserahkan secara simbolis oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Suharti kepada PLT, Deputi Bidang SDM Aparatur Kementerian Panerbe Abdul Hakim, di kantor Kementerian Panerbe, Jakarta, selasa 4 Juni. Kementerian Panerbe menerima naskah tersebut sebagai perwakilan Pansel Nas. Soal-soal ini terdiri atas seleksi kompetensi dasar, SKD, CPNS. Sementara untuk PPPK, naskah soal itu meliputi seleksi kompetensi manajerial, kompetensi sosial-kultural, dan wawancara, serta seleksi kompetensi teknis. Menteri Panerbe Abdullah Aswar Anas mengungkapkan apresiasinya terhadap tim penyusun naskah Soal yang telah bekerja keras demi menciptakan ASN yang berkualitas. Terima kasih telah menonton!